Sempurasun, setelah kemarin saya mereview karburator Semprotan Hama Nah ini karburatornya Dan sukses terpasang di mesin Hona GL dengan spek 160cc Dan itu juga saya nggak nyangka akan nyala ya mesinnya Dengan percobaan pertama, dia langsung nyala sekali selah Dan untuk videonya, bagi teman-teman yang belum nonton videonya Silahkan tonton dulu videonya Linknya ada di pojok kanan atas atau nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya Videonya cukup seru, bikin ketawa dan senyum-senyum sendiri Nah kali ini saya akan mereview sebuah karburator yang pastinya unik Nggak kalah dengan karburator Semprotan Hama ini Ora umum dan ujung-ujungnya akan kita coba pasang di mesin Honda GL ya Dengan spek 160cc Nah ini karburatornya, langsung aja kita unboxing Karburator apakah ini? Ini adalah karburator Shinso atau Senso ya Sebetulnya penamaan yang betul itu Senso ya Karena orang Indonesia itu unik-unik dalam menamai sebuah barang atau produk khususnya di otomotif Mungkin contoh lainnya juga yang unik untuk penamaannya yaitu per shockbreaker Kadang suka disebut per skok Untuk daerah-daerah tertentu Kemudian untuk ada lagi komstir Komstir itu sebetulnya penamaan yang betul itu konstir Kemudian ada juga rantai keteng Harusnya itu yang betul itu rantai timing Karena kalau diartikan rantai keteng Keteng itu dari bahasa Belanda yang artinya rantai Jadi kalau rantai keteng, rantai-rantai Jadi yang betul itu rantai timing Kemudian ada juga katengkas Itu juga dari campuran bahasa Belanda dan Inggris ya Keteng itu rantai Case itu wadah atau tutup Jadi tutup rantai Jadi kita biasanya menyebutnya ketengkas atau setengkas gitu ya Nah itu cukup unik Untuk penamaan-penamaan sebuah produk Nah ini karburatornya Kita cek dulu Kita keliling-keliling dulu untuk kualitasnya Untuk mereknya Walbro Dan ini saya tidak menyangka akan sekecil ini Bahkan lebih kecil dari karburator seprotan hama ya Ini padahal sudah lebih kecil Tapi kalau dibandingkan dengan yang ini Ini terlihat kerdil Di sini ada nipple sama Dengan yang itu juga Ada dua nipple Kemudian ini ada kemungkinan setelan gas ya Ada dua coin depan belakang Ini saya asumsikan yang hadap ke head ya Kemudian ada puter-puteran dua Ini yang saya tahu biasanya settingannya ada Settingan RPM bawah dan RPM atas ya H dan L Kemudian di depan ada Untuk cuk ya Ini setelan langsamnya di atas Kemudian bagian bawah ada besi seperti ini Ada lubangnya juga Jadi ini tipenya membran ya Sama seperti ini Cuma bedanya ini ada untuk priming Ada pepentil Kita ukur dulu lubang venturi nya Ini 19 Kemudian yang satu lagi Ini 16 Ini cukup besar ya Dibandingkan dengan yang karburator seprotan hama Ini cuma 11 mili Dan ini Saya baru pertama kali Megang Karburator sinso Atau senso ya Dan untuk kelebihan untuk Karburator yang Tipe membran itu Ada juga yang Apa Yang ngebales di komen Di video yang kemarin Jadi Karena kan gergaji itu Untuk pemakaiannya bisa miring-miring ya Bisa Bisa miring ke atas Miring ke bawah Miring ke kiri Miring ke kanan Jadi Untuk Karburator tipe membran Sangat cocok Karena bisa di berbagai posisi Oke langsung aja kita bongkar ya Dalamannya seperti apa Nah ini dalamannya Ada membran Kemudian Mekanisme yang sama Dengan Karburator Semprotan hama yang kemarin ya Seperti ini Kemudian ada Kuningan-kuningan juga Untuk bagian atas Juga sama Ada membran Secara keseluruhan Simple ya Untuk jarak lubang manipol Ini kurang lebih sama ya Jadi kemungkinan bisa menggunakan Manipol yang sama Yang digunakan oleh Karburator Semprotan hama Sebagai pembanding Misalnya dengan korek Atau dengan Karburator Pe Jauh ya Dibandingkan dengan Mangkoknya juga Lebih gede Lebih gede Pe Kemudian dengan Bungkus rokok Oke langsung aja Kita coba pasang Di mesin Honda GL Spek 160 cc Oke karburator Sudah terpasang Busi Selang bensin Juga sudah Sendal Swallow Oke percobaan Pertama Chop on Ha 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selalu saja Percobaan pertama Langsung nyala Dan untuk Karbu ini Ternyata bisa Diblayer ya Untuk karbu yang Kemarin Karburator Semprotan hama Itu Tidak bisa Diblayer ya Itu harus Disetting lagi Ya Mungkin segini dulu Untuk video kali ini Semoga menghibur Dan kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Atau mungkin Punya ide Karbu Apalagi yang mau kita pasang Atau review ya Dan untuk tes jalan Dan untuk tes jalan Silahkan komen di bawah Seribu komen lah Nanti saya Coba tes jalan Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa